Halo selamat datang balik di channel TV tetangga guys UFC merupakan ajang pertarungan seni bela diri campuran yang udah terkenal banget sejak tahun 2000-an di dalam UFC sendiri banyak banget pertarung yang memiliki cara bertarung yang unik banget yang intinya harus membuat lawan knockout ataupun menyerah namun tau nggak guys ternyata ada pertarungan yang unik banget loh dan termasuk dalam pertarungan tersingkat karena hanya butuh kurang dari 10 detik untuk membuat knockout lawan nah penasaran kan? berikut pertarungan tersingkat dalam sejarah UFC pada saat pertarungan antara Jorge Masvidal melawan Ben Askeren terjadi hal yang diluar dugaan banget ternyata Jorge Masvidal hanya butuh 5 detik aja untuk membuat Ben Askeren knockout ketika pertandingan baru aja dimulai Jorge Masvidal berlari dan memukul wajah Ben Askeren menggunakan bututnya sehingga tentu aja membuat Ben Askeren langsung knockout dan sempat nggak menyadarkan diri tentu aja hal ini membuat para pendukung Ben Askeren langsung shock guys dan termasuk pertarungan tersingkat dalam sejarah UFC yaitu hanya butuh 5 detik saja guys Dwayne Ludwig merupakan petarung agresif yang memiliki pukulan tercepat dalam sejarah UFC hal ini dibuktikan dengan pertarungan melawan Jonathan Goulet yang hanya butuh 6 detik aja untuk membuat Jonathan knockout ketika pertarungan dimulai Jonathan menyerang dengan cepat namun Dwayne memberikan pukulan menggunakan tangan kanannya tepat ke rahang Jonathan sehingga membuat Jonathan terjatuh kalian bisa lihat sendiri kan guys betapa cepat pukulan dari Dwayne Ludwig Chang Soon-jun atau biasa dipanggil Korean Zombie merupakan petarung MMA yang berasal dari Korea guys sebelum MMA pria ini udah menjuarai kickboxing kelas internasional bisa kebayangkan gimana hebatnya hal ini dibuktikan pada pertarungannya melawan Mark hominik yang hanya butuh 7 detik aja untuk membuat knockout terlihat jelas banget kalau Mark hominik terkena pukulan tepat di bagian wajahnya guys Rianjimo merupakan petarung kelas berat dalam UFC pria ini mengikuti kejuaraan UFC sejak tahun 2007 hingga 2016 dari sekian banyak pertarungan yang udah dilalui Rianjimo ada satu yang unik banget guys yaitu pertarungannya melawan Anthony Peros yang hanya butuh 7 detik aja untuk membuat Anthony knockout bahkan hanya butuh sekali pukul membuat Anthony gak sadarkan diri guys wah kuat banget ya guys pertarungan antara James Irvin atau yang lebih dikenal Sandman melawan Halston Alexander terbilang unik banget karena pertarungan ini hanya berlangsung selama 8 detik aja dan membuat Halston Alexander knockout di ronde pertama dan dipukulan pertama juga pertandingan ini pun dimenangkan oleh James Irvin yang merupakan atlet seni bela diri profesional terima kasih telah menonton video ini jangan lupa klik like dan subscribe untuk selalu berlangganan konten menarik dari kita dan selalu mendukung channel ini agar bermanfaat bagi orang lain sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati